Intro Apa kabar pemirsa IJUGJA? Bersama saya, Ghandis Nira Honita, akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda, daerah istimewa Yogyakarta. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-31 resmi dibuka Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Gor Universitas Negeri Yogyakarta pada Kamis 30 Agustus 2018. Pimnas ke-31 ini menjadi Pimnas dengan peserta terbanyak sepanjang sejarah. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-31 telah resmi dibuka pada 30 Agustus 2018. Ribuan mahasiswa yang telah mendaftarkan karya mereka dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa dan dinyatakan lolos seleksi berhak mengikuti Pimnas ke-31 yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pimnas menjadi tolak ukur dari prestasi penalaran dan kreativitas mahasiswa di Indonesia. Hampir setiap perguruan tinggi terus berupaya untuk meraih prestasi terbaik dalam Pimnas. Menristek Dikti Muhammad Nasir dalam sambutannya di pembukaan Pimnas ke-31 berharap melalui tema yang diusung, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ini semakin dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dan mampu memberi nilai ekonomis. Yang diselenggarakan pada hari ini dan selanjutnya dengan tema memujukkan mahasiswa ini saya untuk guru, kreativitas, dan kehidupan berdasarkan ketatuan tempat dia, kecenderiaan dalam diri ke-ITNAL. Mudah-mudahan pada hari ini mahasiswa yang terlibat pada siap hari ini dan selanjutnya untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan hasilnya dalam pekan kreativitas mahasiswa itu. Baik-baik-baiknya dalam PKI, kegunaan usaha, teknologi, pendidikan eksanta, maupun kegasan bentuk turis, maupun yang kita lihat mungkin karya cipta, yang terlalu baik itu sesuai, harus tetapkan penutus-penutus padahal untuk beri mahasiswa dalam rangka menegakkan mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Dan mungkin ke depan saya akan minta kepada Bapak DPR dan seluruh maniknya dan para networker, kita tidak cukup hanya pada menyampaikan gagasannya saja. Karena inovasi yang di mahasiswa banyak yang mungkin inovasi yang sangat baik, karya ini hanya sudah baik, tapi ini hanya sampai di bayang-bayang saja, hanya di cloud saja. Terselenggaranya Pekan Ilmiah Nasional ke-31 di DIY ini, mendapat apresiasi dari Gubernur DIY, juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, selaputuan rumah. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur DIY Manggubono X berharap agar BIMNAS dapat menjadi kegiatan kreatif dan inovatif yang berkelanjutan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. 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 Terima kasih.